jadi ini kampung unik yang buat nonton restriks dengan keturunan Majapahit untuk MCK atau WC jumlengnya itu masih seperti ini teman-teman jumleng seperti ini yang dikasih aleng-aleng seng-seng gedek kemudian apa itu baner-baner amoh sini ya keturunan Majapahit yang mempunyai tanda pengenal namun kartu atau tanda pengenalnya itu tidak bisa atau tidak boleh diambil gambarnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk kita semuanya jadi hari ini saya sedang berada di Kabupaten Bojonegoro jalan ini jalan raya Bojonegoro Nganjuk jadi kalau kita ke depan sana itu itu ke arah Temayang kemudian Bojonegoro sedangkan kalau kita ke belakang sini nah kalau ke arah selatan itu itu kita akan menuju ke Nganjuk jadi ini bisa dikatakan di perbatasan teman-teman perbatasan antara Nganjuk dengan Bojonegoro sedangkan perbatasan Nganjuk Bojonegoro ini sudah ya yang sudah kita tahu tentunya ini ada hutan-hutan seperti ini alas-alas-alas gede nah kemudian nanti kita akan berjalan ke sana itu nanti ke desa balu atau dusun balu ya sebuah busun yang berada di tengah-tengah hutan hanya ada beberapa rumah saja Hai dan uniknya itu menurut beberapa orang itu meyakini jika warga desa yang yang berada di kampung tengah-tengah hutan itu masih keturunan Majapahit konon orang itu juga membawa bukti ya bukti sebagai tanda keturunan Majapahit nah buktinya apa terus kehidupannya seperti apa nanti kita akan ke sana namun sebelumnya kita mampir dulu di warung Mbak Yat ini ya di warung Mbak Yat kita makan dulu karena ini jamnya makan atau waktunya makan siang ini jam sekitar mendekati Duhur jadi alangkah baiknya kita makan dulu di sini teman-teman Pajam 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 yang berapa Mbak ini Mbak Pajam 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 Setelah kita selesai tadi makan bungkus nasi selanjutnya kita lanjutkan perjalanan menuju arah Nganjuk jadi kalau kita ke depan sana itu arah Nganjuk ada pun dari itu ya yang sebelah kiri saya yang sebelah kanan saya itu ada mobil Hereng yang Melayu Bey yanter itu itu dari Bojonegoro mobil itu mengarah ke Nganjuk, jadi ini jalan raya Temayang Nganjuk Temayang itu Bojonegoro dan kesan itu ke arah Nganjuk, sekarang kita melanjutkan perjalanannya setelah saya berada di jalan raya Temayang Nganjuk atau Bojonegoro Nganjuk ini mendekati bendungan semantok ini disini kita perhatikan di depan sana itu itu ada seorang pria yang hidup di kubuk ini ya, jadi beliau ini hidupnya sehari-hari itu selalu disini dan beliau mengatakan masih keturunan Majapahit yang mana katanya pria ini mempunyai tanda pengenal khusus sayangnya tanda pengenal khusus itu tidak mau di ambil gambarnya, tidak mau direkam terus disini kan tempatnya itu kering ya mas, itu mandinya dimana mas itu mas? mas robok mandinya dimana itu? kalau misalkan ingin mandi gitu mandi di biru dimana? tempat biru ada, tapi ada sebelahnya oh tempat biru oh iya 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 dia juga kurang memahami tempat biru disini apakah artinya itu sendang atau semacam sumber mata air tetapi kalau orang mas ini mengatakan tempat biru biru umu oh iya iya terus dulu keluarganya dari itu dimana saja mas? dari kerajaan Majapahit itu yang dari Majapahit itu dimana saja? orang Jawa Kaji gimana? orang Jawa Kaji oh Jawa Kaji Kaji awal itu iya 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 nah ini teman-teman sekalian ya untuk kosa kata yang dipakai atau tata kalimat tata bahasanya itu saya pun juga kurang bisa memahami karena untuk Majapahit itu punya bahasa tersendiri ada yang mengatakan bahasa sangsekerta oh itu namanya Tosariwija namanya Tosariwija jadi tanda pengenalnya atau sebagai tanda bukti bahwa masih keturunan Majapahit itu apa tadi? Torawija air naturali oh gitu iya keturunan Majapahit yang mempunyai kartu pengenal atau kalau zaman sekarang lah kartu tanda anggota begitu ya namun kartu atau tanda pengenalnya itu tidak bisa atau tidak boleh di ambil gambarnya atau di kamera gak tahu memang seperti itu mungkin itu wasiat wasiat dari itu kartu tanda pengenalnya itu memang tidak boleh diambil gambarnya ya gak boleh gambar percuma oh percuma oh percuma jadi gak kelihatan oh putihnya gak kelihatan ya berarti itu sudah sudah pesan dari nenek moyang ya oke oke teman oke teman jadi memang oh gitu oke 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 terima kasih oke perjalanan kita sekarang kita lanjutkan ke kampung balu yang mana kampung ini berada di tengah hutan ngancur dan ada yang mengatakan jika ini masih keteluran Majapahit Nekorong kok ngajuk oke 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 jam kita mau ya oke gak salah gak salah oke loh Bojonegoro oke 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 kok ngajuk loh kampungnya tengah-tengah halas gitu hehehe hehehe kampung mana lagi Balu Balu ini Balu Balu oh kan kalau kan kabung di tengah wono Balu ini Balu ya 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 ini kok es rigan itu 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 luar kota itu luar kota itu itu luar kota itu luar kajurum oh iya 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 berapa ini dengan listrik? pake tenaga sorya lalu saya berpikir apa? geraya-geraya tenaga sorya ini padang di atas listrik tapi saya tidak menghubungi non stop kalau saya tidak menghubungi geraya ini tenaga ini padang saya tidak menghubungi setiap listrik saya tidak menghubungi tidak menghubungi saya menghubungi Еще saya berpikir tetapi saya mau memorize menghubungi karena saya tidak menghubungi terus yang Anda supervisors 1 per warna tidak? Kenapa sakit? Pakai Tenaga Surya TV Kenapa ini? Kenapa Tenaga Surya? Paragola Oh jadi ini kampung unik yang membuatnya listrik Apa ini? Manti gak? Manti ini jenis buah tapi kandil 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 ya? Kandilnya 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 Dukur Lihat terus yang didolnya Kandilnya Tidak Kandilnya Tidak, selesai dikenduskan Tidak 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 Dukur Kandilnya Tidak di sekolah? sekolah itu pun tibu? kita sampai terap diterangkan berarti? berarti sepeda motor ini disuruh bulu disuruh bulu ini disuruh bulu ini disuruh ayu-ayu berarti ini berarti ini perkampungan alit di tengah ruang ya, di Paginia jadi kampung kecil yang berada di tengah hutan ya, ya kita rekom-rekom kita coba ini kita ketika nanti kita menerang kemuraui kita juga menerang kemudian kita tidak menerang kemudian kita meresai oh... kita beritahu Hehehe Kalo tak priko ga yang salah? Ya, mau ga yang salah Mungkin 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 Dari Lantun Mbak Mbak Alas Alas Bagaimana? Alas berapa tahun? 21 Kalau ga 20 21 Oke Monggo, mbak Monggo Kalau di belakang rumahnya itu masih banyak Kayu-kayu bakar atau orang sini mengatakan rensek Dan Ini ya masih ngimu doro Demel Demel apa pak? Demel Demel Pecel Demel Demel Diatin Tegilang Eh Nanam jati Oke Hei 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 Jadi rame Apa namanya Disini tuh Dijaga Oleh segawan Teman-teman Nah segawan itu Kalau lihat orang asing itu suka Ini Suka Apa ya namanya Berbunyi Oh apa pak? Jeningnya segawan ngonongi pak? Menggonggong Kalau ini Kalau ini bukan segawan teman-teman Ini Kambing namanya Kalau ini gak rame Dan uniknya Di desa ini antara kambing dan Ayam itu rukun ya Berlaku Apa namanya apa mbak? Saya Apa ini Apa itu? Apa itu? Kacir Apa itu? Kacir Ini Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu berarti berhutani iik Berarti caranya itu Ayah ada yang berharga ada yang terjadi oh.. ada yang terjadi kita berharga dan kita terus di tanam mungkin seorang yang ditanam dan itu di Sabun tidak tahu tidak tahu di tanam jadi ini juga di tanam? saya tahu ya saya akan berpengaruh apa itu? apa itu? apa ini? saya duduk saya duduk saya tidak ada keluarga saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya sudah tahu saya tidak tahu ini agus Tusan ini berarti kegiatan tapi di sini agus Tusan ini berarti kegiatan tapi di sini berarti kegiatan ini tapi kelahiran Miki serangatan Bambay saking puding yang terlalu sejarah yang sepaham itu tutus titis turunnya saking mojo pahit ya teman-teman jadi hidupnya itu berada di apa namanya di tengah hutan ini saya tunjukkan hutan semua jadi hutan semua disini kemudian untuk MCK atau WC jumblengnya itu masih seperti ini teman-teman masih alami ya tidak ada MCK yang seperti di kota-kota masih menggunakan jumbleng yang seperti ini yang dikasih aleng-aleng, seng, gedek kemudian apa itu banter-banter kamoh sebenarnya dekat dengan jalan raya tapi jalan raya ini jauh dari Lor Gidul alias aduh atau jauh dari perkotaan jadi saya ini berada di tengah hutan ya meskipun ini di pinggir jalan raya tapi di kampung balu ini ini termasuk salah satu kampung yang hidupnya itu di tengah hutan dan tanpa listrik ternyata setelah ditelusuri bahwa orang-orang atau warga di kampung ini kalau ditanya tentang keturunan Majapahit jawabannya bahwa kurang jelas tidak tahu kesimpulannya silahkan disimpulkan sendiri kemudian tentang orang yang tinggal di hutan tadi ternyata adalah orang yang berkebutuhan khusus teman-teman dia mengaku keturunan Majapahit ditanya hidupnya disini dan kasihan sekali barangkali konsol-konsol teman-teman yang melintas disini silahkan eh untuk penyangking nasi bungkus atau es teh atau apa untuk diberikan kepada bapaknya itu ya karena tadi saya tanya dua hari nggak makan dan itu dua bungkus pun langsung habis serta air minum dua botol itu sekaligus di minum ya itulah perjalanan saya di kampung balu yang berada di hutan ngajuk tempatnya di sebelah utara atau dekatnya dengan gerundungan semato kesimpulannya seperti apa silahkan disimpulkan sendiri dan di bawah komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai